Intro Oke, welcome back to Miss Dias R.E. Channel With me, Miss Dias Oke, apa kabar kalian? Baik-baik aja Kalian masih di channel Dimana channel ini adalah membahas tentang Mahasiswa, kampus, dan hidup Jadi, kali ini Miss Dias bakalan ngomongin Mungkin hidup Karena ini hubungannya dengan sebuah profesi Yang menurut Miss Dias mulia Tapi menurut Banyak orang Profesi ini tidak diminati Profesi apakah ini? Ya, ini adalah profesi Miss Dias sendiri Ya, guru Guru adalah Profesi yang paling tidak diminati Zaman now Oke, can you imagine? Ketika ngomongin guru, orang-orang akan Berpikir langsung ke Guru honorer di desa DSD yang nasibnya sangat mengenaskan Yang gajinya sebulan cuma 200 ribu atau dan lain sebagainya Guru itu bayangan orang-orang Ketika orang bilang guru itu adalah Dimana Guru adalah profesi yang sangat mulia Dimana orang itu Bersedia menggunakan Menggunakan atau memberi tenaganya Semua waktunya Untuk anak-anak didiknya Itu kayak Satu orang di tengah-tengah Banyak anak kecil Dan Kalau kata orang itu Guru itu kayak Seorang manusia yang ada di Jurassic Park Can you imagine Jurassic Park? Banyak ada dinosaurus Dan guru ini adalah Penjinak dinosaurus Dan satu hal lagi Guru itu katanya Profesi yang paling gak keren Karena kalau mereka lihat Guru itu pakai bajunya Mesti rapi banget Yang kayak Apa ya Oldies Kalau dibilang sama orang-orang Yang mesti pakai baju pen es Yang coklat-coklat itu Pakai baju batik Iya Jauh dari kata Keren atau gaul Atau dan lain sebagainya Itu pandangan orang Pertama kali ketika Mendengar kata guru Itu kenapa juga Miss Dias pengen Ngomongin ini Karena saking Apa ya Terhadap statement Orang yang bilang bahwa Kerja jadi guru Buat apa Gak banget Gitu Well Mari Miss Dias Kupas satu persatu Tanggapan kalian Tentang profesi guru ini Mari kita mulai yang pertama Yaitu Guru gajinya sedikit Gak usah jadi guru Oke Karena kalian cuma melihat guru sebagai profesi Maka kalian melihat gaji Atau income Atau pemasukan yang dihasilkan seorang guru Tapi pernah gak kalian melihat guru sebagai sebuah Sebuah profesi yang dimana Yang dilakukan disini adalah pengabdian secara tulus ikhlas Mencerdaskan anak bangsa Gitu Yang Can you imagine Kalau gak ada guru Siapa yang bisa Mencetak Dokter Mungkin kalau menurut kalian Dokter itu keren Pengusaha Kaya Tajir Luar biasa Siapa yang bisa Mencapai sebuah posisi itu Ketika tidak ada seorang guru Yang menurut kalian Gajinya kecil Dan Gak banget jadi guru Well Dan Kalian juga lupa Kalau diri kalian juga guru At least guru untuk diri kalian sendiri You are the teacher for yourself At least Dan berikutnya Ketika kalian sudah jadi orang tua Pastinya kalian guru Buat anak-anak kalian di rumah Gitu Jadi Kok segitunya banget sih Teriakin guru itu Pekerjaannya gak banget dan lain sebagainya Gaji kecil dan lain sebagainya Kamu tau gak Kalau di beberapa sekolah Ya Itu Gaji guru itu Luar biasa deh Bahkan Mengalahkan kamu yang kerja 9 jam Guru itu paling cuma kerja 5 jam Atau ya kurang mungkin Gitu Pada sebuah kondisi Seorang guru itu Gajinya ya Sama besarnya Kayak kamu yang Jadi pegawai Atau jadi apa Kayak yang Kerja kantoran dan lain sebagainya Gitu Kalau misalnya Sudah tersertifikasi Dia akan dapat 2 kali gaji 2 kali gaji pokok Jadi gaji pokok dapet Terus abis itu dapet sertifikasi lagi Belum lagi Uang ujian Uang panitia Uang 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 Terus abis itu Dapet Insentif Kalau misalnya kamu menjabat Terus abis itu Gaji ke 13 Dan lain sebagainya Apalagi kalau kamu Jadi guru di sekolah Internasional Itu udah beda banget Itu kamu bakalan digaji Dengan dolar Atau jenis-jenis mata uang Yang bukan rupiah Di Indonesia Dan di Bali khususnya Itu banyak banget loh Ada jenis Sekolah yang berjenis itu Dan bisa membayar guru Dengan harga Jadi stop ngomong Kalau guru itu Adalah pekerjaan yang Susah ngasilin duit Ketika kamu ngomongin duit Loh ini ya Karena Ya Ada potensi Ketika kamu cukup Jeli melihat peluang Dimana guru bisa menghasilkan Rupiah Buat kamu Jadi stop ngomongin Guru gaji kecil Guru pekerjaan Yang gak banget Yang gak bakalan bisa ngasilin uang Stop Kamu cuma gak bisa lihat Potensi atau peluangnya Di sebelah mana guru bisa ngasilin Uang Dan as you know Karena saking banyaknya Waktu yang dimiliki oleh guru Di luar mengajar Oke Banyak guru yang juga Adalah jenisnya saudagar Atau dia Bisa ngasilin uang Di bidang lain Selain Ngajar di sekolah Misalnya dia punya bimbel Punya les-lesan Atau dia jadi pengusaha Di bidang lain Atau Bisa nyambil Online shop Atau apa banyak Yang bisa dilakukan Untuk mendapatkan income Tambahan Yang mungkin lebih banyak Dari income nya Sebagai guru Karena dia punya Waktu Yang lebih banyak Daripada kamu Yang kerja 9 jam So Time is money So Jangan bilang Guru itu Pekerjaan yang gak punya Enggak Ngasilin duit Kamu cuma belum lihat Potensi dan peluangnya Di sebelah mana Oke Poin yang kedua Kata orang Jadi guru itu Susah Susah Ngurusin orang lain Ngurus anak sendiri aja Susah Apalagi Ngurus anak Orang lain Jadi Apa ya Yang namanya Orang-orang tuh Melihat guru Sebagai pekerjaan susah Gak mau jadi guru Dan lain sebagainya Well Kalau ngomongin susah Kamu bisa bilang susah Atas semua pekerjaan Ketika kamu Tidak bisa Dan menyerah Untuk belajar Jadi bisa Tapi ketika kamu punya Passion dalam dirimu Punya keinginan Dalam dirimu Untuk Semakin banyak Berguna Untuk orang lain Mencerdaskan orang lain Bukan orang lain Maaf Generasi penerus Bangsa Indonesia ini Dan melihat Semakin berkembang Negara ini Karena pendidikan Mungkin kamu akan sadar Kesusahan-kesusahan Yang kamu pikirkan tadi Tidak akan ada maknanya Karena itu Akan terbayar Segera dengan Melihat siswamu Yang dari Gak bisa jadi bisa Melihat mereka Yang kemarin Jadi siswa Sudah tamat Akhirnya jadi Profesi yang Menggembirakan Mereka sukses Dan lain sebagainya Itu adalah Hal yang Sangat membahagiakan Yang Rasanya Wow banget Daripada Dikasih uang Segepok Seriusan Kamu coba aja Jadi guru Kalau gak percaya Jadi Jadi guru itu Gak susah Asal kamu punya passion Dan keinginan Dalam dirimu Ini adalah Cara lain Buat ibadah Jadi guru Cara lain Untuk berkarma positif Jadi guru Gitu Biarkanlah Yang namanya Susah-susahnya Kata orang lain itu Membasuh Semua karma burukmu Dan jadi Berubah Jadi karma baik Berguna bagi orang banyak Gitu Ya bener Sedekah paling besar Itu adalah dengan Menjadi guru Menurut Miss Dias Segitu Jadi guru itu Gak susah Asal orang punya passion Dan keinginan Buat jadi guru Kalau mau jadi guru Yuk So Miss Dias Oke Yang ketiga adalah Tanggapan orang yang ketiga adalah Jadi guru itu Gak keren Sama sekali Karena Orang-orang itu Hanya melihat guru Dari tampilan Looknya Di sekolah Gitu Mereka lupa Kalau guru itu Adalah juga individu Yang ada di luar Tempat kerjanya Gitu Di rumahnya Kek Di tempat nongkrongnya Kek Di lingkungan keluarganya Dan lain sebagainya Gitu Terus Kalau guru zaman now Guru yang masih muda-muda itu Miss Dias juga lihat Mostly Guru-guru muda itu Ya keren-keren Modis Dan lain sebagainya Tapi tetap Pada koridor Cara berpakaian Yang sopan Gitu Karena ya Guru itu Untuk digugu Dan ditiru Guru Kencing berlari Kencing berdiri Murid Kencing berlari Gitu Apa kamu mau Anakmu jadi Buruk ketik Karena melihat Contoh dari gurunya Yang buruk Yaudah Jangan bilang Guru itu Profesi yang gak keren Karena pakaian yang gak keren Karena terlalu culum Dan lain sebagainya Karena guru itu adalah Refleksi dari anakmu Di sekolah Gitu Hati-hati Dan Miss Dias mau garis bawahi Bahwa guru itu Keren Gitu Karena guru zaman sekarang Ya seperti Miss Dias bilang tadi Profesinya tidak hanya Sebagai guru Tapi banyak hal Dan Beliau Seorang guru itu adalah Punya sisi lainnya Secara pribadi Di luar profesinya Sebagai guru Misalnya Miss Dias Dia adalah seorang guru Yang juga Content creator Kalau menurut kalian itu Kurang keren Ya udah gak apa-apa Tapi kalau menurut Miss Dias Itu Cukup mengangkat Profesi Miss Dias Sebagai guru Misalnya Miss Dias juga Adalah Owner dari Sebuah Jasa curhat online Itu juga Menjadi Sebuah nilai positif Dan Menurut beberapa orang Itu cukup keren Oh Miss Dias apa lagi Misalnya Miss Dias itu Seorang Hypnoterapis Sorry bukan Hypnoterapis Hypnotis Orang yang bisa Bantu Untuk memaksimalkan Otak bawah sadar Terus Miss Dias juga Bisa juga Jadi trainer Finansial Terus Banyak hal Oke Guru-guru di luar sana Miss Dias Juga yakin Punya banyak-banyak Sekali skill Di luar Dia menjadi guru Dan menurut Miss Dias Itu adalah Pakaian Terkeren Dari seorang guru Bukan pakaian Yang melekat Di badan beliau Jadi kepintaran Semua skill Dari seorang guru Itulah pakaian Yang paling keren Kalau menurut Miss Dias Dari seorang guru So Apapun sanggahanmu Terhadap Jadi guru Itu Bukan Sebuah profesi Yang diminati Terserah kamu deh Tapi Coba dengerin Apa yang Dia Sampaikan Lewat Tiga poin Tadi Dan Kalau kamu Emang gak suka Jadi guru Yaudah Gak suka Gak suka aja Gak usah jelek-jelekin Guru inilah Guru itu dah Dan lain sebagainya Ingat Kamu bisa ngomong Dan berargumen Dan ngetik Komen di bawah ini Karena kamu Diajar oleh seorang Atau banyak Guru Jangan sombong Oke Itu aja Film Miss Dias hari ini Ini bukan Film pembelaan Karena Miss Dias sendiri Adalah seorang guru Tapi Miss Dias hanya Ingin merespon Tanggapan orang Tentang profesi guru Oke Itu aja Vlog Miss Dias hari ini Tentang Guru Pekerjaan yang Tidak diminati Di masyarakat Dan Respon Miss Dias Oke Untuk para guru di luar sana Terima kasih banget Atas semuanya Dan Untuk rekan Sejawat guru Dosen Pengajar yang lainnya Semangat Kalian keren Kalian hebat Ayo kita semangat Untuk Mencerdaskan Generasi penerus Bangsa Indonesia ini Semangat